Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Akhirnya lokasi istana Nabi Sulaiman ditemukan Nabi Sulaiman adalah Nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah Dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki oleh Nabi lain Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud dan dia berkata Hai manusia kami telah diberi peringatan tentang suara buru Dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata Quran Surat Anamal ayat 16 Bahkan para jin pun patuh kepada beliau Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang sangat megah Yang dibangun oleh manusia dan jin Dalam Al-Quran maupun kisah Yaudi dan Nasrani Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa Istananya memiliki benda-benda berharga Dan berbagai karya seni yang membuat mata terpanah Bahkan pintu gerbahnya pun terbuat dari gelas Dalam Al-Quran disebutkan Bahwa Ratu Bilki saat memasuki istana Nabi Sulaiman Menyikap pakaiannya karena mengira lantai itu adalah air Padahal lantai itu hanyalah sebuah kaca Dikatakan kepadanya Masuklah ke dalam istana Maka tatkala ia melihat lantai istana itu Dikiranya kelam air yang sangat besar Dan disingkapinya kedua petisnya Berkatalah Sulaiman Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca Berkatalah Ratu Bilkis Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah berbuat zolin terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam Quran Surat Anamel Ayat 44 Penelitian yang dilakukan dari reruntuhan mengungkapkan Bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini Dalam kurun waktu 100 hingga 950 tahun sebelum masehi Ia melakukan perjalanan ke utara Yerusalem Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple Atau kuil Sulaiman Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi Istana Nabi Sulaiman alai salam Sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat Dari bangunan kuil Bagi orang Yahudi Bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall Atau tembok ratapak Selama pemerintahan Sizkia Perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat Yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Dipercaya ditemukan seorang arkeolog Israel Eliad Mazar Yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005 Tepat pada tanggal 4 Agustus Disitu juga lah ditemukan situs pintu gerbang Dengan lengkungan setinggi 60 kaki Dan dinamai struktur batu melangkah Untuk mengungkapkan keberadaan istana tersebut Dilakukan penggalian sampai ke Masjidil Al-Aqsa Yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam Karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan Untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman Pada Oktober tahun 2007 Sejumlah pekerja menemukan terentuhan bangunan Yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman Kuil itu berada di sebelah Masjidil Al-Aqsa Walaupun bangunannya sudah tidak utuh lagi Namun para ahli yakin masih bisa disaksikan Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar Barang-barang yang terkubur selama ribuan tahun Penemuan ini dianggap penting Untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan Yang telah dicapai manusia Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam Para peneliti masih terus berusaha Untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman Yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum masehi Yaitu 989-931 sebelum masehi Dan Nabi Daud alaihi salam Pada 1041-971 sebelum masehi Kuil atau istana Nabi Sulaiman alaihi salam Merupakan lambang kekuatan Sehingga sangat berguna bagi para Yahudi Dalam situasi terkini di dunia internasional Mereka yakin bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman Ada di Masjidil al-Aqsa Bangunan kuil ini sangat penting bagi Yahudi Sebagai pengakuan atas bangsa mereka Namun karena sudah robo Kuil ini sudah tidak bisa dibangun kembali Lalu apakah itu menjadi alasan Yahudi Untuk mengganti al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman alaihi salam Saat peristiwa Isra Mi'raj Masjid al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Sulaiman Yang berupa batu berongga atau syahkra Lalu pada 637 Masehi Pasukan Khalifah Roshidin berhasil mengambil alih Yerusalem Khalifah Umar bin Khotob Pernah memerintah untuk membangun masjid Di sisi selatan syahkra Hal ini dilakukan Supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah Dan membelakangi syahkra Selanjutnya Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan Pada 690 Masehi Menyempurnakan bangunan-bangunan masjid Dengan batas-batas wilayah sucinya Kuba pun dibangun Untuk menahan syahkra Yang ada di tengah kompleks majidil Aqsa Lalu Pada tahun 1099 Masehi Pasukan soli berhasil menduduki Yerusalem Kesatia templar pun menjadikan majidil al-Aqsa Menjadi markas besarnya Templar pun menganggap Bahwa syahkra Sebagai tempat Nabi Sulaiman alaihi salam Menyembunyikan buku sihir Namun Salahuddin al-Ayubi Berhasil merebut kembali Yerusalem Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds Beliau berhasil mengembalikan Alih fungsi majidil al-Aqsa Pada tahun 1187 Masehi Namun Pada tahun 1971 Masehi Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina Dari kekalifan Usmani Israel pun berdiri Sebagai negara Pada tahun 1948 Masehi Mereka berusaha Mengumpulkan bangsa Yahudi Yang telah tercerai berai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati